Di Kanton Bern Dan saya akan menunjukkan ke kalian Pemandangan di desa ini Ada apa sih kira-kira Kenapa orang Swiss pinter-pinter Karena mungkin banyakkan makan susu kali ya Desanya Dilesarikan ya Dipertahankan kealamiannya Jadi tidak boleh ada pengerusakan Atau ada pembangunan Yang begitu masif Guys aku coba menaiki dari Jalan Setapak untuk sampai disini Ini Di bawahnya persis Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Saat ini saya di SBB Lauterbrunnen Dan akan menuju ke desanya Untuk melihat pemandangan Mungkin ada sesuatu yang bisa saya share Dan saya tunjukkan kepada kalian Hey guys masih bersama saya D.D. Lejavane Saya saat ini berada di Lauterbrunnen Salah satu desa di Kanton Bern Dan saya akan menunjukkan ke kalian Pemandangan di desa ini Ada apa sih kira-kira Oke Stay tuned Sekarang saya menuju ke Hotel dimana saya akan Menginap Dari SBB Kayaknya tidak jauh Mungkin sekitar 200 atau 300 meter Ini dekat sekali Oh dari sini sudah kelihatan guys Sudah kelihatan Apa namanya How do you say Waterfall Air terjun ya Tapi mungkin Kalian belum lihat Oke Menuju ke sana Check in dulu di hotel Mungkin kalian belum tahu Apa sih Yang terkenal di Lauterbrunnen ini Desanya kecil Dan Banyak sekali dikunjungi oleh turis-turis Dari mana-mana Ya Gunung Ada saljunya Yang masih kelihatan ya Oke Kembali lagi ke Desa Lauterbrunnen Desa ini Dia di Kanton Bern Dan Desa ini terletak di Apa ya Lembah Atau Valle Di Antara Pegunungan Alps Disana kelihatan Air terjunya Mungkin itu adalah Setau Bah Ya nanti akan saya tunjukkan Setau Bah Jadi teman-teman Bisa tahu Dan kalau ada kesempatan Bisa datang ke sini Desanya kecil Rapi Dan You know Bagus sekali Nah Ini dah Sampai Di Hostel saya Akan menginap Check-in ke bawah Oke Nah ini guys Ini adalah tempat Dimana nanti saya Akan beristirahat Valley Hostel ini Memang Tempatnya seperti ini Tidak ada yang Private room Jadi Saya kasih tunjuk Berapa bed yang ada Di satu kamar ini Satu itu tempat saya Ya Kemudian Dua Tiga Empat Lima Dan Enam Ups Ada Tas cewek Oke Mungkin Ini yang berbeda Dari hostel-hostel Yang pernah kalian Tempat Kunjungin Atau Tempat tinggalin Atau Saya juga baru pertama kali ini Tinggal di Salah satu Hostel Dan Uniknya disini adalah Di bednya Ada cover bednya Ada bed sheetnya Ada juga Untuk Pillownya Sarung bantang Maksudnya Ini Ya ini Sarung bantangnya Kayaknya Oke Dan Yang akan Saya share disini Ini Dengan kalian ya Nanti malam Atau sebelum tidur Ya Penghuni itu harus Menyiapkan bednya Itu sendiri Belum ada bed sheetnya Dan Nanti Ini selimutnya Itu harus Seperti itu Sendiri Dan tidak ada towel Untuk yang hostel ini Towelnya harus Bayar lagi sendiri Atau Berapa harganya 3 atau 4 Swiss franc Oke Begitu dulu guys Ya Jadi kalian Tanyakan barang Kayak apa sih Kalau selalu di Swiss itu Kayak gini Terus pemanahan luarnya Dekat-dekat kereta Api station Nah Hialik Saya tinggal di lembah Di Hempit Babaguno Dan Agak ke jalan sana Bisa kalian lihat Udah bisa ya Ada air terjunya Cira sih Nanti saya kasih tujuh air terjunya yang gede Ini masa saya Oke guys Seperti yang kalian lihat Dari kejauhan disini Terlihat Apa namanya Air terjun Itu Stauber Kalau tidak salah Ya Wow Indah sekali Pedesaan ini Ya Menyembunyikan Banyak harta karun Salah satunya adalah Tempat wisata Air terjun Yuk kita lihat Dari dekat ya Nanti sore Saya akan perlihatkan juga Bagaimana Pemandangan air terjun Pada sore hari Jadi kalian punya Dua Versi Ada siang Ada sore hari Dan Saya pasti juga Pengen naik ke atas Nanti saya lihatkan juga Wow Benar-benar Benar-benar nuansa Perdesaan yang Asri Bersih Dan beragama Oh guys Sekarang sudah terlihat Semakin dekat Air terjunya Akan saya zoom Akan saya zoom lagi Supaya lebih dekat lagi Dan Katakan Kalau kalian memang suka Atau tidak Nanti kasih komen di Channel saya Di channel ini maksudnya Wow Keren Kita lihat lagi Lebih dekat Ya guys Desa ini sangat strategis Karena letaknya memang Ada berada di Antara Begunungan Alpen Dan Terdapat banyak Air terjun Ada sekitar 72 Kalau tidak salah Dan di depan ini Yang kalian lihat Yang saya Perlihatkan kepada kalian Adalah air terjun yang terbesar Salah satunya Setau bah Namanya Wow Ini ketinggiannya Sekitar 200 meter Guys Gila ya Nah Kalian bisa lihat Yang sebelah sana Ada Apa namanya Sinar matahari Ada pantulan sinar matahari Yang mengena Ada warna putih Iya Saya tunjuk Sebelah sana Itu Sama ini Kalau ini jelas Kelihatan Ya Kita lihat Lebih dekat lagi Oke Jadi memang benar Apa yang saya Tadi sampaikan Bahwa Desa ini Memang terletak Di lembah Di Pegunungan Alpen Jadi Kanan Kiri Samping Semuanya Ada Gunungnya Jadi Benar-benar Desa yang diapit oleh Pegunungan Keren Keren ya guys Wow Lihat Langitnya Biru Sekali Wow Di laut Terbulunan ini Desanya Atau Penduduknya Kebanyakan petani Kayaknya Sambil Sambil Apa namanya Berusaha Atau Mempunyai usaha Penginapan Dan yang Kalian lihat disini adalah Sapi Sapi-sapi ini Pagi tadi saya lihat Dari hotel Sudah dikeluarkan dari kandangnya Dan Akhirnya Mereka Dibiarkan Untuk makan rumput-rumput disini Dan Perlu juga Kalian ketahui bahwa Laut Terbulunan ini Desanya Di Apa namanya Dilestarikan ya Dipertahankan Kealamianya Jadi tidak boleh Dirusak Ada pengurusakan Atau Ada pembangunan Yang Begitu masif Oke Bunyinya Unik Kenapa orang Swiss Pinter-pinter Karena mungkin Banyakan makan susu Kali ya Dan Persis Di bawah Lembah ini Yang kalian lihat Sapi kan Sapi Ketika kalian Saya tunjukkan ini Aertogenes Taubah Guys Saya persis Di bawahnya Aertogenes Taubah Airnya Sangat Benar-benar Segar Fresh Seperti yang Saya janjikan Tadi guys Bahwa Saya akan Membawa Kalian Ke Kaki Aertogenes Taubah Jadi Kalian Bisa melihat Lebih dekat Lagi Saya Persis Di bawahnya Wow 200 meter Tingginya Guys Nanti sore Saya tunjukkan Lagi Bagaimana Pemadangan Sekitar Desa ini Dan Saya akan Naik Di Aertogen Sana Tapi Tidak sampai Ke atas Hanya Di sini Ada Ya Wow Guys Aku coba Menaiki Dari Jalan Setapak Untuk Sampai Di sini Ini Di bawahnya Persis Aertogen Setubah Seperti Yang Kalian Lihat Nafas Nafas Saya Wah Nama Nama Saya Agak Terengah Agah Oh Tidak